Kalau lagi ada di kota Ambon, Maluku, udah pasti kita harus cobain makan ikan bakarnya dong Karena kota ini terkenal dengan hasil laut dan kesegaran kualitas ikannya Nah, di sana ada satu sentral area ikan bakar di dekat labuhan Yang menjual berbagai menu bakaran ikan dan seafood di sepanjang jalannya Tempatnya juga buka mulai malam hari guys Jadi lokasinya pas banget buat kulineran malam hari di kota Ambon Nah, tinggal kalian pilih aja ya tenan maneng sesuai dengan selera kalian Malam guys, nah aku sekarang ada di jalan Yosur Daso Jadi ini adalah kawasan sentral kuliner guys, khususnya ikan bakar sama seafood Tuh kalau kalian lihat, sepanjang sana sampai sepanjang sana Itu semua adalah tenan ikan bakar guys Ini cukup sentral di kota Ambon, jadi kalian pasti gak bakal lewatin sipas banget sama pelabuhan Nah, ini rencananya aku malam ini mau cobain beberapa ikan bakar Jadi mau coba cari makan seafood di sini sama ikan bakar Nyobain bumbu ikan bakarnya khas Ambon guys Nah, kita cari yuk kita pilih tempatnya dulu ya Nah guys, ini aku, ini sih, mampir ke ikan bakar yang ini aja nih Kayaknya pilihannya banyak sih Bu, ikannya berapaan? Tiga lima Tiga lima Yang mana yang tiga lima? Ini Yang ini sama ini ya? Iya Kalau yang ini? Yang ini empat puluh Yang ini empat puluh Empat puluh, yang gede-gede ini? Lima puluh sampai enam puluh, beda harga Yang disukain orang-orang, biasanya ikan apa sih, Bu? Garopa Garopa itu yang mana? Yang ini Oh, yang ini ya? Malah seneng ya? Paling enak ya? Kalau ini agak kecil gak ada, Bu? Ada Yang mana? Ini Ini berapa? Lima puluh Lima puluh, oke oke Yaudah, Bu, aku garopanya satu deh sama Kalau itu seafoodnya berapaan? Yang mana? Ini? Tiga lima Isi? Isi dua Kalau udangnya? Isi lima Isi lima ya? Tiga lima juga Ini deh, Bu, boleh Satu Cuminya Cuminya Goreng tepung Goreng tepung enak ya? Iya Sayurnya Oh, ternyata ada Ayam Iya, jadi ya Sayurnya tadi Ini Apa, Bu, tadi namanya? Bunga papaya Bunga papaya sama dicampur apa? Campur kangkung Enak ya? Iya Kangkung deh, boleh Bunga papaya satu lah Campur Kangkung Oke, ini aku pilih cobain makan di Warung Bu Ida yang lokasinya ada di depan CV Benua di Jalan Yosudarso guys Di sini Doi mengediakan beberapa jenis seafood dan ikan dengan berbagai ukuran yang bisa kalian pilih Terus Doi juga menjual menu penyetan dan sayuran dengan berbagai pilihan kombinasi Ini aku cobain ikan garofa untuk dimasak karena katanya ini merupakan jenis paling enak untuk dibakar Terus ini ikannya diolesin bumbu capek banyak banget guys Jadi bikin aroma bakarannya makin mantul Ditambah lagi cumi goreng tepungnya yang menggoda banget nih Nah, gak lupa aku juga cobain merecah kangkung yang dicampur dengan bunga papaya guys Oke, semua pesenannya udah ready nih Kalau gitu langsung kita cobain aja yuk makanannya Oke guys, ikan bakarnya udah dateng nih Nah, aku ada di Sentral Kuliner Ini pusatnya ikan bakar di Kota Ambon Jadi ada di Jalan Yosudarso Deket banget sama Pelabuhan Jadi sepanjang Jalan Yosudarso ini Ada banyak banget tenan makanan sama minuman guys Khususnya ikan bakar Nah, oke jadi tadi aku pesen ikan garofa satu Terus ada cumi gorengnya satu Sama ditambah kangkung yang dicampur sama bunga papaya guys Ini mungkin kayaknya khas sih di Ambon ada bunga papayanya Nah, ini nih yang menarik nih Kalian lihat gak? Ini namanya colo-colo Colo-colo sambal colo-colo khas Ambon nih Lucu ya bentuknya ya Nah, tadi kalau kalian lihat guys Ikan garofanya Jadi yang warna merah tadi Katanya sih ikan paling laris dan paling enak disini Terus Joi tadi ngasih sambalnya gila sih Bumbu sambalnya tadi banyak banget sih guys Jadi dioles-dioles Lumayan banyak dikasihnya Nah, ini merah merona seperti ini warnanya Kita cobain ya Ikan garofanya ini tekstur dagingnya lembut sih guys Ikannya termasuk lembut Terus sambalnya ini beda sih Dari tempat-tempat lain Jadi sambalnya tuh kayak Apa ya? Sambal terasi masak gitu loh guys Kalau aku sih jelasinnya sekilas ya Pedasnya sedikit aja gitu kan Tapi enak Beda lah Sensasnya beda Beneran Nih kita makan lagi nih Empuk banget kan dagingnya itu Ini kita coba cabai culu-culu guys Culu-culu Lucu ya namanya culu-culu Ini apa sih? Oke guys, culu-culunya Kalau kalian lihat nih Kayak ada potongan tomat yang hijau Terus ada cabai, ada bawang Ini kita cobain ya Jadi cabainya tuh ada asem-asemnya gitu Terus menurutku ini kayak mirip sambal mata sih guys Sebenarnya Hampir mirip sama sambal mata Cuman ini lebih banyak dominan fresh jeruk Sama ini kayaknya tomatnya Tomatnya ini Kalau sambal mata kan lebih banyak cabai sama bawang ya Enak sih Nah ini sekarang kita cobain Sayur kangkung bunga pepaya nya guys Ya Gurih sih guys sayurnya Jadi gurih di bumbunya Bumbunya dong itu Kaldu Gurih-gurih asin gitu loh Ini terak ada cumi Tadi ada cumi goreng sih Kayaknya sih Kalau cumi tepung sih standart ya Tepungnya dipakai enak sih Terus di bumbu juga Jadi agak asin-asin gitu guys Ini pakai sambal yang satu lagi nih Enggak tau ini sambal apa Oh yang ini sambal bawang guys Tapi Gimana ya guys ya Maksudnya sambal bawang di Jawa sama di sini itu beda gitu loh Ada rasa yang condong Ini kayak ada gurih-gurih ikannya gitu loh guys Rasa gurih-gurih ikan Tau ya Menurutku loh ya Pokoknya beda lah Meskipun sama Tapi beda Teksturnya lembut kan Ikannya Tadi Kalau diolesin sambal yang banyak Tadi ikannya sebenarnya udah cukup gurih guys Cuman gak pedas Jadi cabai olesannya dia gak pedas Wah ini kita makan kangkung yang lagi guys Udah guris ini Airnya Gila guys ikannya ini Wih lembut banget sih guys Mantep sih ini Terus matangnya juga pas Sempurna Jadi genis ikan garopa ini Teksturnya tadi guys Bener-bener lumer kamu di mulut Serius Jadi kalau kalian mau coba-coba Coba pesen ikan garopa guys Cuminya ini juga mantul sih Jadi kerasa fresh seafoodnya gitu loh Kalau aku sih masih kerasa fresh seafoodnya sih guys Cuminya ini Wow ikannya ini mantep sih guys Sampai nasinya udah habis duluan nih Ini tinggal kita kadoin aja sih Ya gurih gitu guys Kayaknya Oke guys habis nih Nah guys boleh nih Kalau kalian jalan-jalan di Ambon Atau lagi di kota Ambon nih Cobain makan ikan bakar Di jalan Yosudraso Pas banget depan pelabuhan Yosudraso guys Jadi sepanjang jalan besar itu Semua adalah Tenan ikan bakar kebanyakan Sama seafood Tapi ada juga ayam Jeruan gitu guys Dan ada beberapa jenis sayuran Yang bisa kalian pilih ya Oke terus Tepatnya juga buka Sampai tengah malam Sampai hampir pagi malah Jadi Oke banget nih Tempat kuliner malam-malam Kalau kalian lapar malam-malam Di kota Ambon Nah oke itu aja Nanti aku bakal kulineran Di tempat lain Di kota Ambon Ada kuliner apa aja Yang khas Yang enak Yang menarik gitu ya guys ya Nah kalian tungguin aja Kalau gitu Sampai ketemu lagi ya guys ya Saat malam Bye